Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa, apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja dan semangat terus kayak biasa ya Untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe juga channel aku, oke? Guys, hari ini aku mau bahas kasus yang bisa dibilang plot twist dan ngagetin banget Bayangin aja ya, kalian menikah dengan pasangan idaman ya di pikiran kalian Tapi ternyata setelah 40 tahun pernikahan Kalian tahu rahasia gelap dari pasangan sempurna kalian itu? Aduh, aduh, aduh Pasti hancur banget dong ya dan merubah hidup kalian banget Kayak kasus kali ini juga guys Kira-kira gimana sih ceritanya? Langsung aja yuk kita bahas Kisahnya terjadi di New York, Amerika Serikat tentang seorang wanita bernama Cheryl Saat itu Cheryl bekerja di sebuah kafetaria yang ada di rumah sakit area Brooklyn, New York Bernama Baptist Medical Center Nah pada saat bekerja di sana, Cheryl ini dideketin sama salah satu cowok rekan kerjanya Dan sebenarnya Cheryl ini kayak gak begitu suka ya Maksudnya gak ada rasa apa-apalah awalnya dengan pria ini Tapi karena digodain, dirayu terus setiap hari ketemu mereka Sampai akhirnya ya Cheryl ini mulai ngebuka juga kan hatinya buat pria tersebut Pas kenalan cowok ini bilang namanya adalah Bobby Allen Love Mereka mulai ngobrol-ngobrol semakin dekat Sampai akhirnya mereka mutusin Udah ayo kita kencan yuk di luar rumah sakit Jadi mereka ketemuan, nonton musical, terus nonton bioskop Singkat cerita setelah PDKT-nya berhasil Bobby meminta Cheryl untuk jadi pacarnya Terus Cheryl mau Dan beberapa tahun kemudian Bobby melamar Cheryl Mereka pun akhirnya menikah pada tanggal 30 Maret tahun 1985 Saat itu usia Cheryl 21 tahun dan Bobby sudah berumur 34 tahun Nah karena beda umur yang lumayan jauh ini Awalnya Cheryl juga gak yakin ya sama hubungan mereka Tapi ternyata setelah menikah Untungnya memang gak ada masalah Rumah tangga mereka berjalan lancar Kelihatan harmonis Mereka dikaruniai 4 orang anak yang sehat Bobby memperlakukan Cheryl dengan sangat baik Mereka ya bener-bener pasangan yang bahagia banget Dua anak mereka itu perempuan bernama Jasmine dan Jessica Dan dua lagi itu laki-laki bernama Justin dan Jordan Bobby terkenal sangat baik ya di lingkungannya Dan juga di keluarganya Cheryl Tapi memang dia adalah orang yang sedikit pendiam Gak suka bersosialisasi banyak-banyak Dan agak tertutup Dia gak suka main nongkrong sana-sini Dia lebih suka ngabisin waktu bersama istri dan anak-anaknya aja di rumah Dia juga orang yang sangat taat beribadah rutin ke gereja Bahkan dia itu adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab Pekerja keras Di saat keluarga mereka itu mengalami kesulitan ekonomi Bobby gak ragu-ragu untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus Untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari keluarganya Jadi ya bener-bener dilihat sebagai pria yang sangat baik lah ya guys Sebagai ayah Bobby juga uh sangat penyayang Dia sangat mengutamakan kebutuhan anak-anaknya Kalau dia ada rezeki lebih sedikit ya Dia pasti langsung ingat untuk bawa anak-anaknya liburan Entah kemana gitu ya walaupun yang gak mewah Tapi dia selalu ingin berusaha membahagiakan anak-anaknya Dan ini pasti dilihat ya oleh semua orang Dan apalagi oleh istrinya yaitu Cheryl Jadi Cheryl merasa ya beruntung banget Punya suami seperti Bobby Bobby ini dikenal mempunyai sifat yang positif banget di lingkungannya Tapi ternyata dibalik semua itu Dia menyimpan satu rahasia gelap yang gak orang-orang tahu Semua itu berhasil terungkap pada tahun 2015 Setelah mereka sekitar 30 tahunan menikah ya Jadi ceritanya suatu hari sekitar jam setengah 7 pagi Cheryl itu lagi bikin teh di dapur Terus tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu rumahnya Kenceng banget berkali-kali gitu Dan Cheryl mikir ah siapa sih pagi-pagi gini Ngetok pintu terus kenceng banget dibukain lah sama dia Dan ternyata mereka adalah polisi dan tim FBI guys Cheryl kaget banget dong ya teman-teman Dia langsung lari ke kamar nemuin suaminya Nemuin Bobby dan dia bilang Bobby di luar tuh ada polisi sama FBI Aku gak tau mereka ngapain Dan Cheryl saat itu udah panik Dia udah nangis Tapi Bobby mendengar Cheryl ngomong gitu Sama sekali gak menatap muka Cheryl Dia langsung kayak muka pasrah dan penuh rasa bersalah gitu guys Petugas nemuin Bobby dan mereka langsung tanya Siapa nama kamu? Ayo jawab pertanyaan kami Kamu siapa? Dan Bobby juga Saya Bobby love Tapi petugas bilang Enggak-enggak Kamu harus jujur Kami udah tau yang sebenarnya Jadi kamu harus jujur Kamu siapa sebenarnya? Siapa nama kamu yang sebenarnya? Kata petugasnya gitu Dan akhirnya Bobby menjawab Walter Curtis Miller Hari itu juga Bobby ditangkap dan dibawa oleh polisi Jadi ternyata Bobby adalah buronan dari North Carolina Parahnya lagi kebohongan ini baru terungkap Setelah mereka puluhan tahun menikah Udah punya anak empat ya guys Dan pastinya setelah itu Cheryl merasa dibohongi banget Merasa kecewa dan hancur banget guys Kalian pasti penasaran banget kenapa Bobby harus memalsukan identitasnya Kenapa dia sampai jadi buronan Apa yang dia lakukan di North Carolina itu Nah untuk tau semua itu Aku akan bahas dulu latar belakang kehidupan dari Bobby atau Walter Curtis Miller ini ya guys Walter Curtis Miller Dia berasal dari North Carolina Dia berasal dari keluarga yang cukup besar Delapan bersaudara teman-teman Dan sayangnya mereka adalah keluarga dengan ekonomi yang bisa dibilang cukup sulit Tapi sebenarnya masa kecil Bobby Atau sekarang aku panggil dia dengan nama aslinya aja yaitu Miller Masa kecil yang Miller ini bisa dibilang ya cukup normal Walaupun memang ekonominya sulit Tapi kehidupan dia tuh mulai berubah drastis Pada saat orang tuanya harus mengalami masalah rumah tangga Harus bercerai Dan pastinya saat itu Miller gak bisa dapet perhatian yang cukup dari orang tuanya Apalagi dia tuh delapan bersaudara ya Jadi ibunya harus bener fokus sama delapan anaknya itu Gak mungkin kayak ngasih perhatian yang lebih ke Miller doang kan Tadinya Miller itu adalah anak baik-baik Tapi semenjak kejadian itu di umur dia 14 tahun Miller mulai berbuat ulah ya guys Jadi kayak misalkan dia dateng ke konser Terus di konser itu dia bakal rusuh ya Ngelakuin hal-hal yang bikin dia ditangkap sama petugas polisi Entah itu merusak area publik umum disana Ataupun mengucapkan kata-kata yang kasar ke penyanyinya ya Segala macam yang seperti itu Dan masih banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja yang dia lakukan Miller mulai jadi orang yang emosian Gak terkontrol Sampai ibunya aja tuh udah gak tahan ya menghadapi Miller Karena lama-kelamaan bukan kenakalan remaja doang nih Dia mulai melakukan pencurian Perampokan waduh Sampai suatu hari Miller ini ditangkap karena melakukan pencurian di ruang band sekolahnya Jadi dia mencuri alat-alat musik yang ada disana Pas ketahuan akhirnya Miller itu gak dimasukin ke penjara Tapi dia dimasukkan ke lembaga khusus untuk anak laki-laki yang nakal Bernama Morrison Training School Keluar dari lembaga tersebut Dia gak balik lagi tinggal bersama orang tuanya Tapi Miller tinggal bersama salah satu keluarganya yang lain di Washington DC Nah pas disana Pergaulannya ternyata juga parah Dia ketemu sama teman-teman yang suka melakukan perampokan Bukan cuma di toko-toko Tapi di bank Habis itu lolos Nah karena ngeliat beberapa teman-teman yang ngelakuin hal ini Dan uang yang didapat juga lumayan banyak Akhirnya Miller tergiur guys Miller dan beberapa orang temannya Mereka bekerja sama untuk melakukan perampokan di bank-bank Yang ada di area North Carolina Karena katanya sih disana itu tingkat pengamanan itu cukup rendah Misinya berhasil berkali-kali tuh teman-teman Dia berhasil merampok bank terus lolos ya gak ketangkep Tapi keberuntungannya gak bertahan lama Karena pada tahun 1971 Akhirnya Miller tertangkap oleh polisi Dan dia dinyatakan bersalah Diberikan hukuman selama 25-30 tahun penjara Miller menyesal banget ya teman-teman Dia berharap bisa dapet banding supaya bisa keluar dari penjara lebih cepat Apalagi yang bikin dia makin merasa bersalah Karena pas di penjara dia dapet kabar kalau ibunya meninggal dunia Semenjak itu Miller selalu berdoa Supaya diberikan kesempatan kedua untuk bisa menjadi orang yang lebih baik Menjalani hidupnya dengan baik Gak menyanyiakan hidupnya seperti dulu lagi Makanya selama di dalam penjara itu Miller jadi napi teladan Dia bersikap baik Dia rajin gak pernah buat masalah Melihat perubahan sikap Miller yang menjadi lebih baik ini Akhirnya petugas disana memindahkan dia dari penjara yang ketat Ke penjara yang lebih apa ya Lebih minim lah ya pengamanannya Disana Miller diberi kepercayaan untuk bekerja di bagian dapur Setelah beberapa lama Miller dikasih pekerjaan yang lebih berat Maksudnya lebih kayak tanggung jawabnya lebih berat ya Ya itu jadi pengangkut sampah Kenapa itu lebih berat? Karena kalau pengangkut sampah itu gak di dalam penjara guys Dan pastinya itu adalah napi-napi yang dipercaya banget ya sama petugas Karena Miller setiap harinya itu keluar Dan bekerjanya itu di luar penjara ke rumah-rumah orang Untuk mengambil sampah tersebut Tapi di saat dapet pekerjaan itulah Dia mulai melakukan aksinya Dia berhasil dapat kesempatan untuk kabur guys Miller berhasil kabur dan dia berhenti di Manhattan, New York Nah pada saat disana Miller mulai ya Kehidupannya tuh dia mulai cari kerja sana-sini Pokoknya serabutan yang penting dapet uang Supaya dia bisa menyewa tempat tinggal Dan dia juga merubah identitasnya Jadi salah satu nama anak temennya yaitu Bobby Allen Love Dia memasukkan akte kelahiran dan bisa mendapatkan SIM Setelah itu dia berhasil dapat pekerjaan yang baik Dengan identitas palsunya sebagai Bobby Allen Love itu Sampai akhirnya dia dapet lah pekerjaan di Cafetaria Baptist Medical Center Dimana dia bertemu dengan Cheryl guys Kenapa sih kalian bingung deh Cheryl itu kan sudah tinggal dengan suaminya Berpuluh-puluh tahun Memang dia gak ada kecurigaan sama sekali Menurut pernyataan Cheryl sih ya dia ada guys Kecurigaan sama Bobby Atau ya yang dia kenal sebagai Bobby ya Karena setiap kali Cheryl mau membahas tentang keluarganya Tanya-tanya tentang keluarganya Miller tuh gak mau ngomong langsung kayak mengalihkan pembicaraan Udah lah kita obrolin yang lain aja yuk gitu Jadi Cheryl berasa kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin Dan suaminya ini juga susah banget untuk diajak foto bareng Kadang kalau mereka lagi berdoa di gereja atau di rumah Atau mereka lagi ibadah tiba-tiba Miller itu suka bilang Aku adalah orang yang monafik aku banyak dosa Nah saat itu Cheryl bingung banget ya Dengan ucapan suaminya antara emang dia pernah ngelakuin apa Emang dia monafik kenapa Tapi di sisi lain Cheryl juga berpikir Ya mungkin setiap manusia kan memang merasa Pasti dirinya tuh banyak dosa Kayak gitu aja guys Karena memang selama pernikahan Cheryl taunya suaminya tuh gak pernah buat masalah Gak pernah memperlakukan dia kasar Atau gak baik Atau ke siapapun gitu ya Termasuk ke anak-anak mereka itu selalu bersikap lembut Jadi ya pikiran-pikiran atau kecurigaan itu ya Cheryl buang jauh-jauh Setelah penangkapannya Miller diekstradisi ke North Carolina Dan dia harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun Atas kasus perampokan yang dilakukan pada tahun 1971 itu Tapi karena dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya Yang tahu tentang kisahnya ini Akhirnya Miller berhasil bebas bersyarat pada tahun 2016 Jadi memang dia gak dipenjara sama sekali ya teman-teman Walaupun dia gak dipenjara dia harus tetap diawasi oleh petugas polisi Dan dia juga harus laporan secara rutin Kalau di masa pembebasan bersyaratnya ini Miller gak melakukan kejahatan apa-apa lagi ya Setelah 2024 dia free atau bebas penuhnya ya Dan momen harunya di dalam kasus ini di saat Miller merasa kalau Cheryl akan meninggalkan dia Karena kebohongan yang baru terungkap itu Ternyata enggak guys Cheryl tetap bertahan dengan suaminya Cheryl masih bisa memaafkan walaupun dia sudah dibohongi selama puluhan tahun Malah Cheryl itu berjuang di barisan paling depan untuk bisa membebaskan suaminya Karena menurut Cheryl selama dia kenal dengan Miller Miller itu sudah berubah total Sudah gak seperti dia yang dulu lagi karena dia selalu bersikap baik Gak pernah berbuat masalah apapun lagi Miller juga merasa dia pengen banget jadi ayah yang lebih baik dari orang tuanya dulu Dia merasakan ya gimana waktu kecil gak dapet perhatian yang cukup dari orang tuanya Dan Miller gak mau sampai anaknya merasakan hal itu juga Jadi dia sebisa mungkin mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa membahagiakan anak-anaknya Dan dari info yang aku dapat memang selama pembebasan bersyarat itu Selama dia menikah dengan Cheryl Miller itu gak pernah melakukan tindak kriminal apapun Tapi walaupun bagaimana hal yang dilakukan oleh Miller pada tahun 1971 itu Melakukan perampokan itu bener-bener gak bisa dibenarkan ya guys Dan tapi dia kan juga sudah menjalani beberapa tahun masa penjara Jadi ya keputusan pengadilan sudah keluar Ya kita doain aja supaya Miller bener-bener sudah berubah Gak akan melakukan kejahatan apa-apa lagi Dan dia bisa hidup bahagia bersama istri dan keempat anaknya ya guys Miller dan Cheryl tuh sampai membuat sebuah buku Yang berisi tentang perjalanan kehidupan dan cinta mereka berdua Dirilis pada tahun 2021 kemarin yang berjudul Redemption of Bobby Love Wih bener-bener kisah cinta yang gak biasa kan ya Kalau kalian ada di posisi Cheryl nih misalnya ya teman-teman Apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama? Kalian akan memaafkan pasangan kalian itu? Atau justru sebaliknya? Atau apalah yang akan kalian lakuin? Jangan lupa kasih tau ya aku pengen tau deh Pengen denger gitu pendapat kalian apa Oke guys itu dia ceritanya Makasih udah nonton sampai akhir Jangan lupa like ya video ini kalau kalian suka Dan share sebanyak-banyaknya Biar makin banyak yang nonton Aku makin semangat bikin videonya Jangan lupa subscribe juga ya untuk kalian yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye